hai teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya akidah nurlohidah baiklah kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial kepada teman-teman yaitu bagaimana cara membayar tagihan kartu halo atau kartu pasca bayar halo trokomsel melalui aplikasi dana oke bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel ini jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendukung saya untuk membuat konten-konten selanjutnya langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke tutorialnya oke yang pertama adalah kita masuk ke aplikasi dana ya sebelum itu kita masuk dulu di aplikasi metalkomsel untuk memastikan nomor yang kita gunakan untuk pas kartu halo pasca bayar ya Oke jadi disini saya menggunakan nomor saya ini dan sini juga ada tagihannya ya Anda memiliki tagihan sebesar sekian gitu ya kita bayar ya kita bayar melalui aplikasi dana oke kita masuk ke aplikasi dana kita tunggu 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 nah disini ada pilihan nomor telepon disini sudah tertera nomor telepon saya juga kita bisa pilih no pasca bayar ya nomor pasca bayar pilih pasca bayar langsung disini kita masukkan nomor HP yang kita gunakan untuk tokomsel pasca bayar ya Oke setelah disini langsung tertera ya pagihan yaitu 203.823 rupiah langsung kita klik bayar kita klik bayar gitu tunggu 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 sebentar Mcinni kita disuruh konfirmasi yak kita bayar oke karena saya tidak ingin menggunakan verifikasi wajah jadi kita skip kita masukkan password kita ya jadi kita bisa gunakan password tanpa menggunakan verifikasi wajah oke nah sekarang saya sudah memasukkan password saya disini transaksi sudah berhasil sudah berhasil dan langsung ada pembeli teman dari telekomsel terima kasih atas pembayaran tagihan Anda oke mungkin sekian tips dan tutorial saudari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di tips dan tutorial selanjutnya selamat menikmati